Keluarga dari Anu dari awal sampai Anu sudah mengeraskan, mengeraskan bapak saya ketemu. Tapi Alhamdulillah walaupun hasilnya seperti ini, tapi saya bersyukur selama ini ketemu. Sudah ketujukan ucapkan terima kasih kepada Anu dari bawah, dari depak kabupaten, dari provinsi, juga dari pusat. Terima kasih bapak Harun, terima kasih syaram saya kepada bapak Harun, juga para petugas Linjam yang ada di Mekah. Mungkin ada firasat sebelum bapak ketemukan keluarga? Kurang dua hari sebelum diketemukan, itu firasatnya mimpi. Mimpi itu ada kelubungan orang, ada rumah, ada reporter-reporter. Televisi reporter, iya, reporter-reporter dari Anu, dan dia harap itu, dia pakai surban merah itu. Bahasanya bahasa, bahasa Arab, bahasa Arab. Apa ini dan nanti, tapi intinya itu bapak saya yang ketemu gitu. Alhamdulillah, saya bangun, saya itu bangun. Kalau bapak keseharian, sehari-hari apa, petani atau apa? Saya... Kalau bapak, bapak almarhum. Bapak itu petani, petani. Cosok gimana sih bapak ini, Pak? Di mata anak-anak pendiam atau ibadahnya atau bagaimana? Bapak ini orangnya sangat pendiam, pendiam. Walaupun di rumah, di kadang salipan, tidak, 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 tidak ngomong. Kalau ibadahnya, ya, itu tiap mahrib, ngaji, isya, ngaji, supuk, ngaji. Itu, wis, yang bapak lakukan lah. Masalah ibadahnya, itu, itu, wis. Kalau amalan apa, tidak ada. Cuma itu. Mungkin doa terakhir untuk Arab. Ya, semoga bapak di sana, walaupun saya tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa lihat. Ya, mudah-mudahan saya bisa umroh, umroh. Saya mau melihat bapak di sana, itu semoga bapak tenang dan usul roh timah.